Intro Jadi di video kali ini, saya akan share ke kalian cara install ROM Facebook di Redmi 9. Ini cocok buat kalian yang nantinya mau relog bootloader atau buat install custom ROM yang statusnya udah OSS. Ada beberapa file yang nanti kita butuhkan. Ada ADB setup, Mi Flash Tool, dan file ROM Faceboot untuk Redmi 9. Untuk ROM Facebootnya, wajib download yang versi 12.0.1 Indo ya. Terutama buat kalian yang nantinya pengen pake custom ROM OSS. Kalau cuma untuk relog bootloader sih, bebas mau pake versi yang mana aja. Semua filenya nanti kalian simpan di PC atau laptop yang kalian gunakan. Dan untuk syaratnya, pastikan HP kalian itu udah UBL. Oke langsung aja, kalau semua filenya udah siap, langkah selanjutnya, kalian matikan HPnya untuk masuk ke mode Faceboot. Di sini kalian tinggal tab Reboot. Dan tahan tombol volume downnya sampai masuk di mode Faceboot. Setelah masuk di mode Faceboot seperti ini, kalian sambungkan HPnya ke PC atau laptop yang kalian gunakan. Oke, sekarang kita beralih ke PC atau laptop. Setelah beralih ke PC atau laptop seperti ini, langkah pertama kalian install dulu ADB setupnya. Untuk perintahnya, nanti ketik Y aja terus. Kalau ADB setupnya udah terinstall, langkah selanjutnya, kalian buka file ROM Facebootnya ini. Pastikan untuk ROM Faceboot ini formatnya itu yang TGZ ya. Selanjutnya, kalian ekstrak folder ini ke drive D atau E. Boleh diekstrak di drive mana aja, kecuali drive tempat kalian simpan ROM Facebootnya. Kalau kalian simpan ROM Facebootnya di drive C, kalian ekstraknya ke drive D atau E. Tapi kalau kalian simpan ROM Facebootnya di drive D, kalian ekstraknya ke drive C atau E. Setelah diekstrak, lanjut lagi. Kalian buka Mi Flash toolnya. Dan disini kalian buka lagi Xiaomi Flash. Biasanya, kalau kalian baru pertama kali pakai Mi Flash ini, nantinya bakal ada informasi buat install beberapa driver. Nanti kalian tinggal install aja. Kalau aplikasi Mi Flashnya udah terbuka, selanjutnya kalian klik refresh. Kalau udah ada kode HP yang muncul seperti ini, artinya HP kalian udah terbaca dan siap untuk flash. Langkah selanjutnya, kalian klik select di bagian atas ini. Dan cari folder ROM Faceboot yang tadi udah kalian ekstrak. Kalau udah ketemu, tinggal klik aja. Sebelum lanjut ke proses flashnya, kalian perhatikan di bagian bawah ini, ada beberapa pilihan untuk mode flashnya seperti Clean All, Save User Data, dan Clean All and Lock. Disini kalian pilihnya yang Clean All ya. Tapi nantinya kalau kalian pengen sekalian relock bootloadernya, kalian bisa pilih Clean All and Lock. Langkah selanjutnya, kalian klik flash di bagian atas, dan tinggal tunggu proses flashnya. Prosesnya ini lumayan lama ya, jadi kalian tinggal tunggu aja. Setelah proses flashnya berhasil, HP kalian nantinya bakal reboot otomatis. Oke, udah flash dan HPnya udah proses booting. Dan disini ROM Facebootnya udah berhasil terinstall. Jadi itu dia cara install ROM Faceboot di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.